Apa itu? Apa itu? Assalamualaikum, hai teman-teman Jumpa lagi dengan saya di Dapur Adis Hari ini saya akan berbagi reset Cemilan yang lagi hits yaitu Pisang goreng naga Langsung cara pembuatannya Pertama, kita akan haluskan pisang ini dulu Disini saya pakai 500 gram Pisang kepuk Disini saya halusnya manual aja Pakai olekan cabai Cuma udah dicuci bersih ya teman-teman Nah ini pisangnya udah hamus Kita masukin 2 butir telur Yang kita cocok-cocok pakai dulu Kita masukin 30 gram gula pasir Atau bisa sesuai selera ya teman-teman 30 gram susu bubu Masukin 100 gram tepung terigu Garam Setengah sendok teh vanila Kita aduk sampai dia tercampur rata Nah ini adonan pisang nanggetnya udah tercampur rata Sekarang tinggal kita kukus Kita masukin ke dalam loyang Yang udah kita olesi sama mentega Dan ditaburi sedikit tepung terigu Biar dia nggak lengket Atau teman-teman punya kertas minyak di rumah Bisa dihasilkan kertas minyak Nah ini adonannya kan banyak teman-teman Kita masukin ke loyangnya setengah dulu aja Biar tidak terlalu tebal Karena loyang yang saya punya Yang cukup buat dikukusan cuma yang sekecil ini Kita masukin setengah dulu aja ya Jadi nanti kita 2 kali kukus Sekarang kita gini-giniin Biar dia rata semuanya Tinggal kita kukus Selama 20 menit Nah sebelumnya Dandang ini udah kita panasin dulu ya teman-teman Terus jangan lupa juga Dandangnya udah dibungkusin sama Serbek seperti ini Biar tetesat airnya itu Tidak jatuh ke dalam adonan kita Kita tutup Kita kukus lebih kurang 20 menit Nah ini udah 20 menit Sekarang kita buka Coba kita tusuk dulu Apakah dia masih lengket Nah ini udah nggak lengket ya teman-teman Berarti udah matang Kita matikan nanti kompornya Nah ini kita gini-ginikan dulu pinggirnya Naget pisangnya kita biarkan dulu Sampai dia dingin Setelah itu baru kita potong Nah ini udah dingin Sekarang mau kita potong Saya mau bagi 2 dulu Untuk pemotongan ini Bisa sesuai selera ya teman-teman Mau potongnya manjang Kotak atau gimana Terserah Setelah dipotong-potong seperti ini Kita siapkan tepung terigu secukupnya Dua butir telur yang dari pocok lepas Sama tepung rotinya Kita masukin dulu ke tepung Terus ke telur Terus kita masukin ke tepung roti Pake tangan yang bersih ya teman-teman Balurinnya Dan neng-neng-neng-nengpel Nah ini pisang nuggetnya Sudah selesai kita balurin semuanya Kalau teman-teman Tidak sabar pengen mencicipi Bisa langsung digoreng Tapi disini Saya mau diamin dulu Di dalam kulkas Lebih kurang 1 jam Biar tepung rotinya ini Benar-benar nempel Dan saat kita goreng Dia tidak terlalu banyak Buyal di minyaknya itu Nah ini Sudah saya diamin di dalam kulkas Sekarang tinggal kita goreng Nah ini minyaknya sudah panas ya teman-teman Dekoratannya bubble-bubblenya Sekarang kita goreng Nah ini pisangnya sudah matang Sekarang tinggal kita angkat Dan kita tibiskan Sebelum dikasih topping Saya mau olesi dulu Dengan selai coklat Disini saya pakai nutella Teman-teman bisa pakai Apapun selai yang teman-teman suka Disini saya pakai oreo Saya pakai almond slice Nah ini pisang goreng target Ala dapur anisnya sudah jadi Sekarang kita cicipi ya teman-teman Ayo bang kita makan Yuk Mau ya Aku cicipi ya Aku almond Aku ini Mesih suar-luar Melayu rohman 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 Bunyi Pisangnya itu mantep Rasa banget Udah gitu gak kemanisan Gak kurang gula Rasanya pas Terus gak sepet juga Gak matangnya pas juga Ini sih enak menurut aku Enak Enak Lagi ya Enak 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 Saya sudah testo-testo Pisang ya bang ya Sengaja soalnya Gak terlalu halus Karena kan kita Ini juga bukan Pake first lecture Pakainya Tumpukan Tulakan Pakai batu Ini rasanya enak Mantep Teman-teman Kita lagi tinggalkan dulu ya Teman-teman Jangan lupa Coba di rumah Kisah moren ragetnya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa Share juga Semua sosial media Yang teman-teman punya Oke Saya Rahman Saya Adi Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa